Halo guys, kembali lagi di BBC Channel Belajar Biologi semakin nasih tentunya bersama Kak Edy Nah, kali ini Kak Edy akan membahas tentang soal yang sifatnya umum ya Dimana ini soal bisa kamu temukan di kelas 9 9 SMP maksudnya Atau di kelas 12 SMA ya Tekniknya sama aja gitu ya Yaitu tentang proses mencari jumlah anakan F2 Dimana, kayak gini ceritanya, langsung aja ya Persilangan tanaman kacang kapri yaitu berupa pisum satifun Batang tinggi bunga merah atau T besar, T besar, M besar, M besar Dengan tanaman batang pendek bunga putih atau T kecil, T kecil, M kecil, M kecil Kan ini logikanya gini aja Kalau kita tuliskan ya, P1 sama dengan besar, 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 besar Dengan kecil, 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 kecil Kalau dia sama-sama homozygot Maka nanti gametnya pasti cuma satu Ini kan sama-sama T besar Maka keluarin satu aja Keluarin satu aja, satu aja, satu aja Konsepnya gitu, kalau dia sama, satu aja keluarin Kan perwakilan orang sama ya kan Maka F1nya, T besar, T kecil, M besar, M kecil Nah yang dibaca itu adalah yang pertama sama ketiga Cukup itu aja T besar, M besar, maka sifatnya apa? T besar, M besar, berarti tinggi merah Kakak singkat aja ya T meh Tinggi merah Kemudian ceritanya adalah Jika F1nya dikawinkan dengan sesamanya Berarti di P2nya Ceritanya itu kayak gini F1 disilangkan dengan F1 Atau berarti T besar, T kecil, M besar, M kecil Disilangkan dengan T besar, T kecil, M besar, M kecil Ini kalau kalian ingat Nanti untuk menentukan jumlah gametnya Ini kan ada di cara video kayak ini ya Coba cek di video kayak ini Atau di video basic channel ya Judulnya adalah Penentuan gamet Atau mencari jumlah gamet Gitu ya, penentuan jumlah gamet atau gimana Itu ada nanti videonya Ini jumlah gametnya ada 4 Ya kalau kamu cek itu nanti disini ada jumlah gametnya ada 4 Karena ini kan 2 pangkat N ya 2 pangkat N, Nnya ada 2 Jadi 2 pangkat 2, 4 Ini juga 4 4 dikali 4 Maka jawabannya 16 Kalau ada kayak gini ceritanya Yaitu dia besar, kecil, besar, kecil Disilangkan dengan besar, kecil, besar, kecil Pasti jawabannya 16 Kalau penasaran Saran kayak di Kalau kamu penasaran Untuk G2nya ini Gunakan tabel punnet Gunakan tabel punnet Sama aja Tapi kalau kamu pakai tabel punnet Untuk menjawab soal ini Lama ya Kamu buang-buang waktu Ingat ya Ini tuh berlaku Trik cepat ini tuh Untuk di-hybrid heterogigot Di-hybrid heterogigot Disilangkan dengan di-hybrid heterogigot Atau T besar, T kecil, M besar, M kecil Dengan T besar, T kecil, M besar, M kecil Kalau yang lain gak bisa Pokoknya hanya berlaku kayak begini Jadi nanti jangan ada tuh yang komen di kolom komentar Kalau kayak gini gimana kak? Ya gak berlaku Pokoknya aturan trik cepat ini berlaku apabila Besar, kecil, besar, kecil Dengan besar, kecil, besar, kecil Selain itu gak, gak boleh Udah titik Jangan di otak-atik Aturan yang itu gitu loh Ya kan gak semuanya bisa pakai trik cepat Paham ya? Lanjut Nah, kemudian Berarti di F2-nya Apabila dia jumlah anaknya 16 Gunakan cara cepat Triknya adalah Apabila jumlah anaknya 16 Dan itu merupakan di-hybrid heterogigot Maka dia pasti jawabannya nanti gini 9, 3, 3, 1 Pasti Dimana yang 9 ini nanti adalah yang besar-besar T besar, underscore M besar, underscore Atau strip ya Kalau yang ini T besar Strip, M kecil, M kecil Pasti Yang ini pasti T kecil, T kecil, M besar, strip Ini pasti T kecil, T kecil, M kecil, M kecil Ini tadi apa? Kalau yang T ini Tinggi merah ya Kalau ini berarti tinggi Tinggi putih Kakak singkat ya Biar ini Kemudian ini pendek merah Pemeh Ini pebu Pendek putih Pertanyaannya apa? Langsung aja Kita cek di bagian pertanyaannya Yang ditanyakan itu adalah Apabila nanti jumlah anaknya ini 1600 Jadi ternyata ini kan Perbandingannya Perbandingannya itu 9, 3, 1 Total perbandingannya 16 Tapi kalau secara real Dari perbandingan ini Pada F2-nya ini Dihasilkan 1600 batang Pertanyaannya adalah Berapa yang batang tinggi? Batang tinggi itu kan yang ini kan? Ini sengaja kakak kasih warna-warni ya Biar kalian gak bingung Batang tinggi putih Tinggi putih mana? Ini kan? Tinggi putih berapa? 3 Petit kita tuliskan di bawah yuk Tinggi putih Berarti ada 3 Dari berapa perbandingannya? 3 per 6 Dikali total yang tadi disini 1600 Tinggal coretkan 3 kali 0-nya 2 Berarti 300 Gampang kan? Kalau pendek putih Sekarang pendek putih Pendek putih itu Mana? Ini kan? Pendek putih Nih Ada berapa? Berarti pepu ya Pendek putih itu pepu Berarti 1 Per 16 Kali 1600 Coret lagi 1 kali 2 0 Berarti 100 Berarti jawabannya 300 dan 100 Yang A Salah Salah Nah yang C 300 dan 100 Ini kebalik Ini 3300 Nah gampang kan? Kakak ulangi lagi ya Jadi itu diamatin Kalau ada video itu Dilihat Trik cepatnya itu gimana Maksudnya Jangan Kayak coba-coba gitu loh Udah ada aturan Kalian Rombak-rombak sendiri Gak bisa Ini tuh bukan matematika Yang banyak cara ya Ini tuh biologi Beda trik cepatnya Jadi trik cepatnya Hanya berlaku pada Kondisi tertentu Atau kasus-kasus Soal tertentu aja Kakak ulangin Di hibrid Heterojigot itu Maksudnya adalah Ada 2 sifat beda Ini kan artinya 2 sifat beda ya Sebentar 2 sifat beda 2 sifat beda Tapi sifatnya Hetero Heterojigot itu Maksudnya beda Beda itu Maksudnya berarti Besar-kecil Kalau dia ada 2 Berarti besar-kecilnya 2 kali Besar-kecil Besar-kecil Dan masalah Masalah hurufnya Itu boleh Gak apa-apa Kamu ganti-ganti Bukan diganti-ganti ya Maksudnya Menyesuaikan dengan soalnya Kebetulan di soal ini Kan dia kodenya T besar T kecil M besar M kecil Kalau kalian temukan Nanti soal Mungkin kodenya B besar T kecil M besar M kecil Gak apa-apa Bukan masalah hurufnya ya Tapi lebih ke arah Besar-kecil Besar-kecil Ada 2 Ada 2 jenis huruf Yang berbeda Kemudian urutannya Besar-kecil Besar-kecil Itu namanya D-hibrid Hetero-cikot Kalau di hibrid Hetero-cikot Disilangkan dengan sesamanya Atau berarti sama dengan Besar-kecil Besar-kecil Disilangkan dengan Besar-kecil Besar-kecil Baru bisa langsung Ketemu Pasti anaknya 16 Dan pasti perbandingannya 9331 Dan 9331 nya itu Berarti nanti Besar-besar Besar-kecil Kecil-besar Kecil-kecil Pasti Nah sesuaikan dengan Pertanyaannya Dia nanya yang mana tuh Nah tinggal mainkan aja Jangan lupa Pernya itu adalah Per 16 Baru dikalikan dengan Jumlah Realnya Pada F2 Ya kalau disini 1600 Mungkin disolahnya Nanti beda lagi ya Kayak gitu Ya jangan lupa Nah biasanya kan Kamu lupa dipernya itu Biasanya itu Kalau yang siswa ngitung ini Dipernya salah Dia masukinnya 3 per 1600 100 nya gak bakal ketemu lah 0 koma Nah ada jumlah batang 0 koma Nah itu yang salah Nah gitu ya Jadi dipahamin konsepnya Belajari konsepnya Ini trik cepat loh Walaupun trik cepat Harus tau konsepnya Jangan asal main trik cepat Tapi gak tau konsepnya ya Oke cukup dulu dari kayak ini ya Mudah-mudahan paham Mudah-mudahan paham Dan bisa bermanfaat Bagi kalian semua Khususnya yang lagi belajar Di hybrid Atau mendel ya Babysik channel Belajar biologis Semakin asik tentunya Bersama Kak Eri Terima kasih